Intro Sekitar hampir 200 rumah warga Tibang Kampung, Kota Batam terendam banjir Pada kamis siang, Hendrik, anggota DPRD, Kota Batam Yang langsung terjun ke lokasi saat itu Mengatakan musibah yang menimpa warga itu diduga Disebabkan adanya pekerjaan pembangunan pelebaran jembatan Banyaknya mal proyek jembatan yang menutupi aliran pada sungai kecil Yang membelah wilayah Tibang Kampung Itu membuat aliran air menjadi terhambat Hujan yang terlalu merata selama lebih kurang 3 jam Sejak pukul 11.30 WIB Membuat air meluap dengan cepat Pihak pelaksanaan pekerjaan tidak memperkirakan Bahwa arus air akan terhambat jika hujan turun Jam-jam salah seorang mantan ketua FT02 RW01 Kelurahan Tibang Lama Yang rumahnya juga tergenang banjir Berharap agar kontraktor pelaksanaan proyek jembatan tersebut Certa pemerintah peduli akan kerugian yang dialami warga Menurutnya jika terjadi hujan Biasanya debit air tak sampai menggenang rumah warga Sebelum adanya proyek tersebut Walaupun terjadi hujan geras berhari-hari Aliran air seminggu tersebut biasanya lancar Sekitar setengah jam akhirnya air surut setelah alat berat dikerakan Untuk membongkar dan menata kembali bagian pekerjaan yang menyebabkan banjir Akibatnya kejadian ini harus selalu lintas Pada dua jalur jalan raya Sekupang, Baloi pun menjadi macet Mencapai hampir 1 km Semuanya kena banjir Karena mereka pengerjaan jembatan ini kan Tidak dipikirkan kalau memang masih ada hujan tiba-tiba Bagaimana kalau airnya tidak bisa lewat Semuanya Sehingga hari ini kita tidak menyangka memang ini musibah ya Musibah yang tidak kita inginkan Tetapi paling tidak dari Perjubatannya Saya sudah juga sampaikan Untuk menyiasatin kejadian kerjaan selanjutnya Supaya tidak ada terjadi hal yang seperti paling tertentu Semoga ada pemerhatian Terutama para kontraktor pekerjaan Pembuat terjembatan itu juga Dan ya juga pada jelasnya Pemerintahan daerah juga Kita berharap juga ada Perhatian lah Untuk korban-korban banjir yang ada di lingkungan sini Dan juga Untuk kedepannya kita berharap juga Para kontraktor harus Melihat Diperhatikan efek Dari pekerjaan Dari Batam ke Pulauan Riau Andi Sofian Melaporkan Dari Batam ke Pulauan Riau 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 Dari Batam ke Pulauan Riau